Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan pada video kali ini sesuai dengan request beberapa teman saya ya mereka ada yang baru saja mau memulai membuat channel YouTube tentunya mereka masih bingung juga ya Bagaimana cara mengedit video dengan baik dan benar menggunakan kinemaster aplikasi kinemaster jadi aplikasi kinemaster ini bisa kita peroleh di Google Store ya di Playstore kita klik aja disini kinemaster inilah dia tinggal kawan-kawan download dan install jadi kegunaan pada dasarnya adalah untuk membuat rapi video kita untuk mengedit video kita membuang bagian-bagian tidak perlu menambahkan beberapa gambar suara dan lain sebagainya langsung saja ya sebagai contohnya Hai agar mempermudah kawan-kawan memahaminya saya akan membuat lembar kerja yang baru ya jadi pertama kali untuk kawan-kawan juga yang mau edit video silahkan klik yang ini ya tanda tambah yang tengah ini kemudian pilih aspek rasio yang 16 banding sembilan kenapa ada tiga pilihan aspek rasio nah ini sesuai dengan keinginan kita ya kalau mau pakai Instagram itu yang satu banding satu karena kita ingin mengupload videonya itu ke YouTube kita pakai 16 banding sembilan nah tampilannya akan seperti ini kawan-kawannya jadi lembar ini masih kosong langkah pertamanya adalah kita mengimport atau mengambil file video yang ingin kita edit gitu ya jadi kawan-kawan bisa klik ini menu media sebelah kanan atas kemudian pilih video yang telah kawan-kawan ingin edit gitu misalkan saya ini saya ambil di sini ya ke galeri masuk aja mana yang mau diambil jadi sebagai contoh misalkan saya mau mengedit yang ini ya misalkan ini Hai misalnya saya putar sebentar ya oke nah langkah dasar yang harus kawan-kawan perhatikan dan perlu diketahui adalah di aplikasi ini kita bisa memotong bagian video yang mau kita buang gitu atau yang mau kita tambahkan bisa misalkan ini satu video kawan-kawan mau menggabungkan dengan video yang lain tinggal kawan-kawan arahkan ke bagian pinggir dulu seperti ini bagian akhirnya kemudian pilih media kemudian masukkan lagi video yang mau kawan-kawan tambahkan misalkan saya masukkan ini ya jadi otomatis dia akan bergabung ini nanti kawan-kawan misalkan di perpisahan ini ya saya tes putar nah ya jadi begitu dia langsung otomatis gabung dia menjadi satu kesatuan nah kemudian Hai bagaimana cara kita membuang bagian yang tidak kita inginkan dari video itu nah misalkan kawan-kawan ini kita putar dah misalkan eh di tiga detik pertama ini mau saya buang misalkan kita klik aja kita tempatkan garis merah ini di tempat atau di posisi video yang mau kita buang misalkan di sini ya detik ketiga perhatikan itu ya ada rinciannya itu detik ketiga kita klik gambarnya kemudian pilih gunting yang di atas yang berada di kanan atas oke baru karena kita mau buang pada awalnya kita buang pilih pilih pangkas ke kiri playhead ya nah seperti itu jadi dia akan terbuang jadi teman-teman jadi dia yang tadi di awal tadi udah kita buang kalau kawan-kawan mau mengulang lagi tinggal ini ya pilih tanda kembali unduh ini jadi nah dia akan kembali seperti semula jadi begitu begitu juga di akhir misalkan kawan-kawan mau membuang bagian akhirnya ini ya misalkan ini kan totalnya 14 detik nah kalau kawan-kawan mau hanya ambil 12 detik pertama aja misalkan ini di sini nah kalau tinggal pilih gunting juga nah baru pilih pangkas ke kanan playhead nah seperti itulah jadi kalau mau membuang bagian-bagian video nah pertanyaannya bagaimana cara membuang bagian video yang berada di tengah-tengah nah seperti itu ya jadi seperti biasa seperti awal tadi teman-teman tinggal tandai dia di detik keberapa gitu kan misalkan dia ada di berada di detik kelima ya lihat itu nampak ya rinciannya di atas garis merah itu kita klik videonya pilih gunting perbedaannya adalah yang kita pilih adalah bagi di bagian playhead ya jadi bagi di playhead itu yang dipilih nah otomatis dia akan menjadi dua kemudian kita kita arahkan garis merah ini ke arah bagian tengah tadi video mana mau kita buang tadi kan awalnya dari sini nih dari 5 detik misalkan dari detik kelima sampai keelapan mau kita buang jadi kita arahkan garis merahnya ini ke detik keelapan nah ini detik keelapan misalkan nampak ya kan ada isiannya kita klik lagi gambarnya kemudian karena tengah-tengah yang mau kita buang makanya pilih pangkas ke kiri playhead nah seperti itu jadi cukup mudah ya kawan-kawan ya cara mengeditnya baik itu membuang bagian belah kiri bagian awal bagian akhir maupun bagian tengah saya rasa untuk proses potong menggambungkan dan membuang bagian video yang tidak diingat itu udah jelas ya sudah cukup nah sekarang proses selanjutannya adalah bagaimana kita mengkombinasikan video yang ingin kita edit ini dengan tambahan gambar lainnya seperti itu misalkan di video ini saya ingin menambahkan gambar hero ya tanda merahnya ini diarahkan aja ke video yang ingin kita tambahkan misalkan ini nah baru pilih lapisan nah pilih lapisan klik media ya setelah itu kita tinggal masukkan gambar apa yang mau kita tambahkan misalkan saya mau menambahkan gambar yang ini ya sesuai dengan hero nya misalkan misalkan ini ya ini mau saya tambahkan nah tampilannya seperti ini kawan-kawan nah misalkan kawan-kawan misalkan ini adalah simbol dari apa ya akun YouTube kawan-kawan nah kawan-kawan ini bisa mengkecilkannya seperti ini kalau mau dipangkas itu bisa ya sebelah kanan ini ada menunya ini pemangkasan tinggal dipangkas sesuai ukurannya diinginkan ya tinggal mengarah-ngarahkan jari aja setelah selesai ketik ketik ini tanda checklist di pojok kanan atas nah jatuh potong kita sesuaikan ya mau besar kecilnya seperti apa misalkan seperti ini kan nah karena saya memposisikan foto ini untuk nama channel saya letakkan di bagian sudut bawah bisa sudut atas bisa jadi saya pilih yang bawah saja ya sebagai contoh nah agar penonton lebih mengenali lagi kita bisa menambahkan nama channelnya gitu bagaimana caranya pilih tetap patokannya adalah garis merah ini ya kita arahkan dimana posisi teks itu mau kita tambahkan atau gambar itu mau kita tambahkan jadi disini posisinya Oke kita pilih lapisan lagi baru pilih teks disini kawan-kawan bisa buat nama channel channel kawan-kawan misalkan saya ketik disini sahabat inspiratif nah kemudian dari teks ini pun bisa kita edit kawan-kawan ya ini di pojok kanan atas ada pilihannya kita pilih warnanya dulu ya kita pilih warna merah udah baru untuk model atau gaya dari tulisannya bisa kawan klik yang huruf A double A ini nah disini bisa banyak pilihannya kalau mau model gaya lainnya di kiri pojok atas itu pilih lainnya ya di bawah Android pilih lainnya ini kemudian nih tinggal mengikuti mau gaya apa terserah jadi ini saya mau yang ini aja ya Oke kita letakkan di samping gambar nah bagaimana supaya tulisan ini bisa jelas nah begini kawan-kawan ya kita pilih lapisan pilih tulisan tangan nah kemudian kita pilih yang bentuk kotak ini menjadi bentuk yang ini yang kotak penuh dia nah habis itu warnanya kita ubah menjadi warna putih karena kita pengen alasnya itu warna putih setelah selesai itu kita tinggal menuliskannya di layar yang kita inginkan ya jadi langsung aja kita buat sini kita di layar yang kita inginkan Oke misalkan segini saja ya kalau kurang panjang ceklis aja dulu ceklis dulu Oke baru kita bisa panjang pendekkan di sini Hai terus kita atur posisinya kawan-kawan nah misalkan di sini ya Oke setelah selesai ceklis lagi baru kita klik tulisan sahabat inspiratifnya kita letakkan di sini oke nah bagaimana supaya tulisan orang sahabat inspiratif ini muncul di depan kawan-kawan tinggal pilih pojok kiri atas yang titik tiga kemudian pilih pindah ke depan nah kan jadi nampaknya setelah itu ceklis lagi di pojok kanan atas Oke selesai jadi seperti ini dia nah kita coba putar ya ya kan ada di situ orang kawan kan jadi begitu cara kita menambahkan gambar maupun tulisan nah kok hilang akan gitu jadi kalau kawan-kawan mau memperpanjang ini sampai habis video kawan-kawan tinggal klik aja file yang mau di apa tadi yang telah ditambahkan tadi kemudian bagian pinggirnya ini tekan tahan tarik ke paling pinggir terus kanan sampai habis video terus-terusnya gitu ya ceklis setelah itu kemudian untuk gambarnya juga agar dia full ya di video ini dia ada semua gambarnya kayak gini oke dan tulisan tangannya juga jadi gini begini memang tahapnya kawan-kawannya sebenarnya nggak susah tapi harus kita rajin gitu ya untuk mengedit ini jadi dia sepanjang video ini tulisan itu tetap ada nah bagaimana caranya ah saya Pak hanya pingin beberapa detik saja bisa ya udah tinggal kita memposisikan aja tinggal ininya kita panjang pendeknya kita sesuaikan sampai dimana sampai di bagian durasi mana dia pengen kita tampilkan gitu ya jadi sudah cukup jelas nah kemudian yang sering harus kita pelajari juga biasanya dalam membuat video di YouTube itu pasti di awal video kita selalu ingin membuat simbol untuk penonton itu agar subscribe channel kita kan gitu nah caranya bagaimana kita arahkan dulu ya garis merah ini ke bagian dimana kita mau menyisipkan menu subscribe itu ya misalkan biasanya sisal isi di detik-detik ke-10 atau ke-5 ya kita pilih ke-10 aja nah setelah ini kita pilih lapisan kemudian kita pilih media kemudian kita pilih Hai apa namanya cuplikan dari menu subscribe yang sebelumnya kita telah download di YouTube ya kita sudah telah download di Google tapi bahannya itu ngambil linknya dari YouTube nah kawan-kawan bisa kok eh mencari referensinya ini videonya ini di YouTube dulu kemudian klik linknya itu saling linknya baru downloadnya itu di Google di alamat save from namanya di channel ini ada kok tutorial untuk apanya tutorial untuk mendownload video dari YouTube akan bisa nonton itu deh biar lebih gampang jadi untuk mencobot-mencobot video itu dari situ kita bisa download ya silahkan kawan-kawan pelajari itu dulu jadi ini kita langsung bahas kesini aja ya Jadi kalau kawan-kawan udah mendownload video cuplikan dari subscriber subscribe ini kita tinggal memasukkannya di sini misalkan ini udah saya pilih-pilih yang ini kenapa saya pilih latar biru karena dia nantinya bisa di hilangkan gitu ya latarnya bisa dihilangkan kalau warna hijau maksudnya Oke nah seperti ini misalkan nah bagaimana cara menghilangkan latar hijaunya sangat mudah kawan-kawan tinggal kawan-kawan klik dulu file yang tadi file subscribe nya kemudian lihat menu bagian kanan atas pilih kunci kroma seperti ini Oke kemudian aktifkan nah bagaimana Bang kalau misalkan latar dari video subscribe ini warna putih kawan-kawan tinggal meng edit eh mengganti warna kunci ini menjadi warna putih jadi sesuai dengan warna background yang ingin dihilangkan ya karena yang saya mau menghilangkan warna warna hijau tadi makanya ini kunci warna kuncinya adalah warna hijau seperti itu nah kemudian kita tinggal ukur nah kita atur besar-kecilnya dimana dan posisinya dimana tinggal geser-geser saja ya Oke misalkan saya mau letaknya di sini oke nah oke seperti dialog kawan-kawan cukup mudah ya jadi mau menambah kita cuplikan berupa video pun seperti itu caranya dan misalkan tadi yang pertama ini kan dia gambar kawan-kawan nah kalau yang kedua tadi ini kan video seperti itu dia tidak beda jauh hampir sama caranya namun bagaimana apabila kita ingin eh menambahkan video tapi hanya gambar videonya aja yang mau kita ambil suaranya tidak gitu ya Oke saya akan menjelaskan juga di sini misalkan sini ya kita ambil video seperti biasa kalau kita mau menambahkan video di layar file utama itu kita pilih lapisan pilih media kemudian misalkan lah misalkan saya mau mengambil yang ini misalkan ya ini saja misalkan nah misalkan ini misalkan mau saya taruh di sini ya kemudian saya pingin tulisannya ini aja tadi kan ada suaranya kan kawan kan itu kan ada suaranya jadi bagaimana cara menghilangkan suara di lapisan ini agar agar video utamalah yang hanya terdengar suaranya gitu ya jadi ini kita enggak mau suaranya ada tapi kita mau hanya gambar videonya aja yang ada gampang gampang kawan-kawan kawan-kawan tinggal klik file-nya kemudian gambar loudspeaker ini ya yang di atas pojok kanan ini klik kemudian klik gambar atau simbol loudspeaker nya nah dia menjadi silent seperti itu jadi kita kalau kita klik dia udah enggak udah enggak ada dia suara dari file yang lapisan ini jadi suaranya hanya suara dari file utamanya seperti itu caranya ada langkah kedua juga misalkan kawan-kawan menginginkan sebaliknya kawan-kawan pingin mengambil suaranya tapi enggak mau gambar videonya gitu ya bisa caranya adalah kita klik file-nya kemudian kita pilih bagian pojok kanan atas itu paling bawah dia tulisannya itu extract audio pilih ya kita klik Nah setelah itu checklist kalau kawan-kawan tinggal geser aja ke bagian bawah nah ini adalah file suara dari gambar ini tadi nah dia jadi karena kawan-kawan pengen ngambil suaranya aja ini tinggal kawan-kawan hapus Oke tinggal dihapus jadi ini suaranya akan ada ada suaranya ada biasanya ini kita gunakan apabila kawan-kawan itu mau mengambil suara efek misalkan suara orang tepuk tangan orang tertawa seperti itu ya cara menggabungkan suara dari eh video lain itu ke video kita yang kita edit nah jadi itulah tahapannya kawan-kawan ya selanjutnya apalagi ya yang mau saya jelaskan yang ini misalkan saya arahkan ke sini nah kan gini jadinya kan tertutupi jadi nama channelnya kan tertutupi dia bagaimana supaya nama channelnya tadi nampak gampang tinggal yang ini kita klik kemudian pilih titik tiga atas kiri pilih mundurkan atau pindahkan ke belakang nah dia kan seperti ini nah jadi dia akan seperti ini kita coba putar subscribe-nya dengan apa lagi ya Nah itu adalah teknik untuk kita mengatur lapisan mana sih yang mau di depan yang munculnya mau di paling depan gitu tinggal seperti itu aja jadi fungsi dari tiga ini yaitu pindah ke depan maju mundurkan itu adalah untuk mengatur posisi dari setiap lapisan yang kita tambahkan di video utama dia apakah mau yang paling depan apakah mau yang paling belakang seperti itu saya rasa sudah jelas ya sekedar tambahan selain dari membuat menggabungkan beberapa video kita juga bisa menggabungkan beberapa gambar ya jadi gambar yang kita miliki itu bisa seolah-olah menjadi video caranya cukup mudah tinggal klik kita geser dulu paling paling pinggir ya Kenapa tidak di bagian tengah video ini karena kalau kita letakkan di bagian video yang mana adanya dia akan menjadi file lapisan gitu jadi nggak usah karena kita membuat video tentang gambar yang baru kita pilih paling pinggir saja kemudian pilih media kemudian silakan kawan-kawan masukkan gambar yang ingin kawan-kawan masukkan gitu ya misalkan ini ada tiga gambar misalkan ya tiga gambar oke nice nah nah bagaimana kita mengatur agar dasar dari gambar ini full gitu ya agar bagian sisinya ini tidak kopong tidak kosong caranya gampang tekniknya yang pertama adalah kita klik gambarnya bagian kanan atas sudut pilih yang kotak kubus yang ada dua kotak kubus ini tekan kemudian tinggal kawan-kawan setting nah tinggal setting ya setting misalnya mau dibuat penuh-penuh gini oke cek list oke kita klik nah lho dia kok bisa goyang nah itu tadi kalau kawan-kawan pengen agar posisinya itu tetap begini saja maka kawan-kawan harus klik yang ini yang sama dengan nah tujuannya apa agar posisi awal dan posisi akhir itu sama nah itu lho kungsi sama dengan ini gitu tapi kalau kawan-kawan tidak cek list sama dengannya ini misalkan seperti ini maka logikanya pada posisi awal dia akan seperti ini namun kita klik pada posisi akhir misalkan posisi akhir kita buat gini yang menjauh nah dia akan seperti ini tampilannya kawan-kawan nah dia akan menjauh nah jadi seolah-olah dia seperti movie ya seperti film nah seperti ini dia tapi kalau kawan-kawan pinginnya dia gambarnya stabil aja klik aja sama dengannya nah klik sama dengannya kemudian kawan-kawan tinggal atur mau selebar apa dia ya misalnya saya buat segini kita mainkan coba ya nah nah dia akan tetap jadi itu bedanya misalnya di gambar kedua ya di gambar kedua saya buat dia posisi awal dan posisi akhir itu tidak sama misalnya posisi awalnya seperti ini kemudian saya buat posisi akhirnya seperti ini semakin mendekat dia Oke kita coba putar jadinya akan seperti ini dia kawan-kawan jadi seolah-olah ini gambar ini bergerak seperti itulah memang tujuannya nah jadi kalau kawan-kawan pingin dia agar stabil aja klik ketik sama dengannya ini klik sama dengannya ini baru kita tinggal atur posisinya nah oke jadi seperti itu dia nah oke cukup mudah ya nah kemudian apakah bisa di gambar ini kita tambahkan video bisa kita klik gambarnya eh kita klik gambarnya kita arahkan garis merahnya ini di bagian gambar kemudian pilih lapisan pilih media sama seperti tadi kawan-kawan ya menambahkan sesuatu yang di awal tadi kan bisa dia kan nah ini bisa tetap bisa kawan-kawan dan ini pun bisa kita setting mau di pinggir kanan atas ini bisa jadi begitulah langkah-langkahnya ya sangat mudah saya rasa kalau kamu masih bingung ya pelan-pelan saja ya dipelajari lama-kelamaan kalau kawan-kawan bisa sabar ya membuat tiga empat video nanti kalau udah video kelima keenam itu akan udah lincah udah akan pasti gitu ya udah nggak bingung lagi dan kawan-kawan saya pastikan itu bisa memanfaatkan menu atau fitur yang ada di aplikasi ini Oh ya ada lagi misalkan kawan-kawan pengen menambahkan suara ya Nah misalkan ini pada konten gambar ini akan belum ada suara supaya tidak hening kali dengan suara kita ini menjelaskan kepada penonton kita klik audio kemudian pilih aset musik nah disini ini karena sudah saya download ya sini sudah saya install kalau misalkan misalkan kawan-kawan baru saja menginstal aplikasi ini biasanya masih kosong kalau kawan tinggal pilih ini gambar sudut kanan atas yang ada kayak toko dia ya itu klik nah disini akan tersedia kawan-kawan sabar ya disini akan tersedia lagu-lagu yang disediakan oleh aplikasi ini nah ini tidak semua bisa kita ya install ya tidak semua bisa kita pasang dan kita gunakan yang premium ini tidak bisa itu berbayar kawan-kawan nah yang misalnya gratis seperti ini ini akan ini bisa tinggal kawan download aja di unduh Oke selesai nanti udah terinstall kayak gitu ya jadi pilih yang lagu yang gratis ini udah terinstall yang gratis udah oke seperti itu caranya ya kemudian kita tambahkan misalkan ini kita klik simbol tambahkan nah seperti itu kemudian bagaimana agar kita bisa mengatur tinggi rendahnya volume musik ini tujuannya agar suara kita menjelaskan di video ini itu bisa terdengar oleh penonton nah saya sarankan kita klik lagu ini ya file lagunya kita klik kemudian kita pilih low speaker kemudian di 100% ini yang paling kiri ini ya nah ini bisa kita setting kalau kalau saya sendiri saya sarankan sih antara maksimal itu 20% kawan-kawan biar nggak terlalu kuat kali musiknya nah tapi kalau saya pakai biasanya itu 15% misalnya 13 pun bisa jadi begitu kita putar ini nah suara kita terdengar namun musiknya juga terdengar tidak terlalu hening kali begitu caranya nah jadi cukup sudah cukup mudah ya mau menambahkan suara bisa ya dari sini mau menambahkan dari video lain pun bisa tadi sudah saya jelaskan caranya ya bagaimana cara mengambil suara dari video tertentu bagaimana hanya mengambil videonya aja suaranya tidak kita ambil tadi udah saya ajarkan oke kawan-kawan sedikit lupa tadi ya bahwasannya setelah kita selesai melakukan edit video ini setelah memang benar-benar matang ya udah fix udah nggak ada yang mau di edit lagi kita tinggal melakukan penyimpanan kawan-kawan caranya itu sangat mudah kita klik bagian pojok kanan atas tanda panah oke nah disini adalah menu untuk kita menyimpan atau mengekspor file ini ke galeri kita ke memori internal kita saya sarankan untuk kawan-kawan itu memilih opsi resolusinya itu minimal HD 720 tapi kalau kawan-kawan mau yang lebih baik lagi silahkan pilih yang FHD ya namun kalau saya pribadi sih seringnya ke HD aja supaya apa supaya ukuran dari file ini tidak terlalu besar dan dapat menghemat kuota saat kita mengupload videonya kemudian ini apa sih yang tengah ini ya yang rajubit ini ini adalah seperti kualitas dari kecepatan video yang kita edit tadi gitu jadi kok memang standarnya pas pertama kali udah selesai seperti ini misalnya saya sarankan ya mengikuti yang ini saja jangan dikurangi gitu ya tapi kalau mau ditambahkan itu lebih baik misalnya tambahkan sedikit itu lebih baik namun ada apanya efeknya yaitu ukuran dari file ini akan semakin besar kalau kita buat resolusinya semakin tinggi akan bertambah dia 35 tambah lagi jadi 42 ya gitu jadi saya sarankan sih antara tetap mengacu pada standarnya atau kita tambahkan seperti itu aja kemudian setelah selesai kita pilih export dia akan mengekspor proyeknya video kita tadi itu ke galeri kita jadi setelah ini selesai maka kita video kita itu akan sudah ada di galeri dan siap untuk di upload nah jadi begitulah kawan-kawan cara mengedit dan menyimpannya ya menggunakan aplikasi kinemaster nah jadi di video selanjutnya nanti akan saya buat bagaimana sih cara mengupload video ke youtube dengan baik dan benar dengan cara mulai dari mengisi judulnya deskripsinya tumbailnya tagnya dan lain-lain karena memang dalam proses pengupload ini juga harus kita perhatikan agar kualitas dari video kita di youtube itu mendapat ranking yang bagus pada penelusuran youtube ini adalah tutorial singkat tentang cara penggunaan kinemaster jadi kawan-kawan untuk ada hal lainnya yang belum mengerti bisa tanyakan di kolom komentar jangan lupa kawan-kawan di subscribe channel ini ya dukung terus channel ini agar terus dapat berkembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh